. Jenazah Ronnie Dozer dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum, TPU, Jombang 1, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Jumat, 12 November 2021, sore. Aktor dan komedian Ronnie Dozer, pemilik nama lengkap Ronnie Antonius Dozer, itu meninggal dunia, Kamis, tanggal 11 November 2021, malam. Kepala TPU Jombang Tabroni mengatakan, jenazah Ronnie Dozer dimakamkan di TPU Jombang 1. Ronnie Dozer akan dimakamkan di sini, kata Tabroni, Jumat siang. Jenazah Ronnie Dozer akan dimakamkan di Pemakaman Khusus Kristiani Blok A, Jumat ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rekan Ronnie sesiama selebritas semasa hidup, Firni Ismail mengatakan, Ronnie Dozer diduga meninggal dunia akibat mengalami serangan jantung. Saat itu Ronnie Dozer diketahui sedang berada di rumahnya sendirian. Ronnie Dozer meninggal dunia pada Kamis, tanggal 11 November 2021, pada usia 46 tahun. Aktris yang kerap manggung bersama Ronnie, Renzi Milano membenarkan kabar duka. Renzi Milano terkejut saat mendengar berita meninggal Ronnie Dozer. Tadi pagi Ronnie baru teleponan sama saya, dari suaranya, memang agak ngap-ngapan, kata Renzi Milano saat dihubungi wartawan, Kamis malam. Informasi meninggalnya komedian yang terkenal melalui komedis situasional yang tayang di stasiun televisi swasta itu, juga dikabarkan akun Twitter kritikus film, Yan Wijaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!